Terpilih Prabowo Subianto menyatakan janjinya bahwa dalam 4 tahun ke depan Indonesia akan bersuah sembada pangan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah cukup realistis dengan kondisi industri pertanian tanah air? Ya, tentunya Pak Presiden ini kan kebetulan dulu juga di HKTI, Presiden terpilih kita. Mudah-mudahan memang beliau tahu persis kondisi keadaan kita yang tadi juga sudah disebut oleh Pak Wamen kaitannya dengan persoalan lahan, persoalan sarana produksi, persoalan infrastruktur, bahkan sampai saya yakin pasti masalah pasar dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ke sana tentunya kan faktor utama untuk produksi pangan ini kan yang pertama pasti petaninya sendiri, sumber daya petaninya. Yang kedua adalah sumber daya alamnya yaitu ketersediaan lahan, kemudian baru yang berikutnya adalah sumber daya buatan termasuk teknologi. Nah, tentunya kita akan mampu menuju kepada satu swasembada pangan, tanda petik pangan ini sebenarnya banyak. Ini yang harus kita, nanti kita pilih-pilih yang mana yang bisa cepat, mana yang perlu waktu, mana yang mungkin belum bisa kita penuhi dalam lima tahun, yang empat atau lima tahun yang akan datang, kalau kita bicara ke sana, yang tiga hal pokok ini, ini yang harus menjadi titik sentral perhatian kita. Kalau kita bicara sumber daya manusianya tentunya petani kita itu sebenarnya siap, di lapangan itu mereka punya kealian yang sudah lama. Namun demikian dia punya masalah hubungannya dengan yang kedua, kaitannya dengan masalah lahan. Mereka umumnya lahannya sempit. Di lain pihak sekarang ini ada kecenderungan pemilikan lahan produktif ini juga banyak dikuasai oleh pihak tertentu dengan menyewakan lahan yang terlalu mahal. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan sarana produksi sampai kepada kaitannya dengan pemasaran. Sarana produksi ini kan selalu menjadi diskusi yang panjang, bahkan sampai ke pasar. Nah, pasar ini kaitannya dengan adanya jargon-jargon yang selalu mengatakan pangan murah. It's okay, tapi yang benar itu adalah pangan yang wajar. Pangan yang wajar itu artinya apa? Bagi petani, dia akan mendapatkan keuntungan. Kalau dia untung, dia bisa membeli untuk kepentingan hidupnya, dia akan bergairah bertani. Jadi kaitannya dengan yang tadi itu, bagaimana inovasi teknologi dan sebagainya, dia bisa dengan senang hati untuk menerapkan. Dan kita sebenarnya, dan saya masih yakin, peluang untuk kita menuju ke suasembada pangan, tentunya tadi itu harus kita urut satu persatu, yang mana, yang paling dulu dan sebagainya. Kita sudah punya pengalaman panjang, dan kebetulan saya juga ikut selama 40 tahun di pemerintahan, dan tentunya saya juga tahu bagaimana kita menuju ke sana. Dan saya yakin kalau syarat-syarat yang tadi, yang menjumpai berbagai kendala, berbagai persoalan, ini bisa kita selesaikan dengan baik, mulai dari kebijakan dan sampai kepada implementasinya. Karena tataran di implementasi ini yang sering tidak jalan gitu loh. Perlindungan lahan, masalah lahan yang sudah sakit, harusnya diperbaiki dan sebagainya. Kalau ini bisa, saya yakin, dan harapan kami juga, teman-teman juga yang di lapangan juga, harapannya kita ini memang harus mandiri. Kalau tidak mandiri itu banyak persoalan nanti yang akan kita hadapi. Oke, untuk menegaskan bahwa perpadi cukup optimistis ya Pak, 4 tahun ke depan, dengan 3 poin utama modal yang dimiliki Indonesia, bisa untuk mencapai suasana. Tentunya tidak semua ya, kalau kita bicara kan, kalau kita bicara daging ayam dengan telur, sekarang kita sudah surplus, kemudian kalau kita bicara padi, kita kadang-kadang surplus, kadang-kadang tidak. Tapi kita masih punya peluang, misalnya kan, jagung kita punya peluang, kedele mungkin perlu waktu yang lebih panjang, jadi seperti itulah. Nanti kita akan bahas komunitas-komunitas apa saja yang perlu menjadi prioritas. Saya akan ke Pak Batara terlebih dahulu. Pak Batara, pandangan Anda bagaimana dengan rencana pemerintahan berikutnya untuk suasem badan pangan 4 tahun ke depan? Apakah memang dari segi kebijakan hingga implementasi sejauh ini bisa menjadi modal yang cukup kuat, Pak Batara? Terima kasih sebenarnya. Mungkin kita harus kembali lagi kepada skala prioritas ya. Kalau kita bicara padi saat ini atau beras, Bapak-Bapak sekalian memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki ya. Salah satunya adalah sebenarnya, padi ini kan sebenarnya tanaman air ya. Sehingga salah satu yang diwacanakan oleh Pak Menteri saat ini ya dan Pak Wakil Menteri itu adalah bagaimana kita mengembangkan kapasitas lahan yang ideal ya. Jadi yang ideal, salah satunya itu tadi Bapak-Busasa. Jadi sebenarnya kan lahan kita itu kan ada sekitar 7 juta ya. Jadi 7 juta lahan bagus awal. Yang sering terjadi kan sebenarnya, seringkali saluran sungai kita itu kan sebenarnya airnya kan jatuh ke laut ya. Kemarin juga Pak Wakil menikaskan di Rembang, kenapa air itu harus jatuh ke laut? Kenapa nggak kita bikin sebenarnya semata-mata bendungan pintu ya di hilir agar itu dapat bisa dioptimalkan oleh teman-teman petani yang saat ini sebenarnya karena kekurangan air itu mereka selalu menunggu hujan ya. Itu salah satu yang saat ini sebenarnya kami coba ya gaungkan itu di Rembang kemarin dan di beberapa tempat agar sebenarnya teman-teman Kementerian PU harusnya menyadari kalau kapasitas air itu tetap jatuh misalnya ke laut, kenapa kita tidak hentikan di posisi dan rata-rata sawak kita itu kan ada di pesisir ya. Jadi sawat terdew jatuh itu kan ada di pesisir-pesisir pantai ya. Misalnya kayak di Pantura atau di daerah-daerah lain. Itu mungkin salah satu poin yang harus kita lihat ya. Apabila kita mau optimis ya untuk melihat sebarangnya suasim bada terutama peras ini dapat tercapai secara sendirian. Yang kedua adalah terkait dengan penguatan cetak sawah ya. Jadi memang lahan yang kita punya ini kan perlu kita lihat bagus sekali untuk jangka yang panjang ya. Jadi cetak sawah itu memang salah satu solusi untuk jangka menengah yang harus kita tangani. Yang ketiga itu adalah terkait dengan produktivitas. Memang indikasi saat ini produktivitas pada kita mengalami penurunan. Nah tapi di super round ini, super round yang ketiga ini kemungkinan produktivitas meningkat karena kebijakan Pak Menteri kemarin itu yang meningkatkan volume pupuk ya. Jadi volume pupuk meningkat dua kali lipat. Dan harapan kita sebenarnya formulasi pemupukan dengan adanya peningkatan volume ini dikombinasikan lagi dengan bagaimana kita menciptakan lagi spesifikasi-spesifikasi pemupukan datu saran dan produksi yang lebih tepat di setiap wilayah. Yang keempat itu terkait dengan ini. Memang kemarin kita mendorong agar penggunaan paritas yang sangat unggul itu misalnya seperti paritas 3-2 itu dimobilisasi secara masif. Apabila ini dilaksanakan, mungkin kita nggak terlalu lama ya. Mungkin kalau Pak Presiden terpilih yang baru ya untuk peritas 4 tahun itu mungkin untuk beberapa komunitas. Tapi kalau Pak Hary mungkin 2 tahun apabila itu dilakukan. Karena saluran sungai kita itu banyak yang jatuh ke laut itu. Dan disitulah sebenarnya harusnya potensi utama kita agar itu kita lakukan penutupan. Seperti gerbang lah. Gerbang pada saat kemarau ya kita tutup daripada jatuh ke laut ya. Mungkin itu kita bisa dapat misalnya 500 ribu hektar kan sudah menyelesaikan persoalan ke depan. Itu mungkin beberapa solusi yang harus kita paham. Paham yang berikutnya pandangannya kan gini. Jadi sebenarnya pangan itu kan harus kita letakkan dalam kandungan gizi ya. Jadi tidak selamanya misalnya pangan itu dititip beratkan kepada komunitas. Itu kan hanya masalah perkas. Tapi kalau kita bicara kandungan gizi yang kita kenal itu harusnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan ini yang harus kita elaborasi dengan catatan ya bahwa Republik Indonesia ini kan pemilik geragaman hayati yang terbesar di dunia ya. Kalau misalnya sektor pelautan dan perikan itu masuk di dalam geragaman hayati. Itu mungkin catatannya Pak Sasa. Terima kasih.